Intro Kamu mau tau gak sih salah satu cara paling mudah atau yang menjadi parameter untuk mengetahui satu negara itu sudah maju atau belum lihat aja dari topik atau isu yang diusung saat masyarakat sedang demo atau aksi yuk kita bahas bersama saya Dimas Pimuharam di Perantau Ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello brand people jumpa lagi dengan saya masih dari Adelaide City, South Australia menemani saya kuliah S2 ya di University of Adelaide masih belum pulang nih masih belum pulang, masih nyangkut disini masih menanti tiket reunion airfare jatah buat student atau awardee yang tidak membawa keluarga inti untuk bisa dapet tiket pulang di tengah-tengah tahun nah syaratnya itu minimal masa studinya 2 tahun nah kita sekarang mau ngomongin soal aksi ya dan ini jadi sesuatu yang lucu sih buat saya lucu-lucu enggak lah jadi gini saya tuh kemarin kalau sekarang saya sudah pindah ke ini ya sudah pindah ke daerah suburb di daerah Campbelltown namanya nah kemarin itu dari bulan ya dari akhir Februari sampai awal Desember itu saya tinggal di apartment it used to be student accommodation but udah enggak lagi dan itu betul-betul di CBD dan betul-betul di ya tengah-tengah pusatnya kota Adelaide banget gitu ya jadi dikasih itu ada parliament house ada kayak Victoria Square kayak tempat-tempat taman-taman banyak bisa ya bisa buat demo atau aksi ya dan salah satu cara paling efisien atau paling gampang lihat satu negara itu sudah mencetup belum lihat aja dari aksinya saat saya di CBD itu juga sering banget banyak aksi, banyak demo kalau misalnya saya di kamar itu sering kedengeran ada teriak-teriak gitu lah ya kayak yel-yel atau apa orang jalan demo gitu dan saya juga pasang ada apps namanya itu Sounder itu salah satu apps yang satu paket lah sama aplikasi My Health itu aplikasi aplikasinya dari ini dari Alliance Insurance jadi buat insuransi student itu pakai Alliance kalau di Unia Delete ini nah itu selalu ada notifikasi ketika misalnya ada protes ada plan protes gitu kan schedule misalnya jam berapa kapan dan dimana gitu ya dan kadang-kadang juga bisa dicek tuh isunya apa sih gitu nah karena tujuannya dengan diberikan notifikasi ini adalah ya untuk mungkin menghindari macet atau apa gitu ya nah disini di Adelaide itu inilah yang membedakan negara maju atau belum ya isunya itu mungkin bagi kita di Indonesia itu sesuatu yang apa yang mau kita bilang remeh ya gak remeh juga tetapi sesuatu yang itu sudah tidak basic dan menyangkut kebutuhan dasar dari manusia coba deh kalau misalnya ketika di Indonesia tuh demonya apa kenaikan BBM oke BBM tuh bahan pokok ya kalau gak ada BBM ya kita transportasi gak jalan gak bisa kemana-mana gak bisa kerja gak bisa usaha terus apa lagi kenaikan harga minyak goreng misalnya ya ibu-ibu nih pasti yang baru protes kan buat bikin gorengan goreng ikan lah apapun itu kan pasti protes gitu pokoknya buru-buru nih gak sembako deh sembilan bahan pokok tuh apa aja beras naik pasti demo BBM gula naik misalnya gula-gula sih akhirnya dipatok ya minyak goreng naik misalnya atau apa ya hal-hal mendasar kayak soal hukum KUHP terus apa lagi ya banyak lah pokoknya hal-hal yang sangat mendasar sekali dan menurut kita tuh sangat esensial nah tapi kalau di negara yang sudah maju demonya apa tau gak ya misalnya soal pets binatang tentang peru terhadap apa hewan peliharaan misalnya atau tentang child care tentang apa tuh kayak semacam tempat penitipan anak terus tentang ya pokoknya hak-hak perempuan segala macem yang itu kayak semacam apa ya sudah many step ahead gitu loh mereka sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang basic kayak tadi sembako naik apa apa naik gitu ya tapi sudah pada isu-isu yang lebih abstract bahkan kadang sering loh kayak ada demo di depan gudung parlemen cuma satu orang pakai mic sama bawa tulisan itu sering banget kayak kita mikir wah mereka mungkin susah ya gak ada pasukan nasi bungkus disini kalau misalnya dihitung jam-jaman wah tekor juga kan satu jamnya aja bisa 27 dolar gitu sedangkan kalau di kita cuma dikasih 50 ribu plus nasi bungkus beres gitu kan jalan lah demo gitu kan nah itu apa ya itulah salah satu cara yang paling efisien untuk melihat negara ini sudah maju atau belum kalau negara ini sudah belum maju pasti isunya ada isu yang maha penting dan sangat mendasar tetapi kalau negara sudah maju ya akhirnya mendemokan sesuatu yang yang mungkin belum kepikiran lah sama orang-orang yang masih ada di negara yang belum maju oke itu sih soal aksi demo dan lain-lain itu yang unik dan bisa jadi cara satu cara untuk mengetahui kondisi sebuah negara dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas Podcaster Netra Indonesia dan kalau misalnya kamu saat ini mendengar kamu melalui Spotify Apple Podcast Google Podcast atau Anchor jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang dapat update ketika ada konten baru dari Podcast Perantau Ilmu dan silahkan juga bisa follow Instagram saya di at dimastereducation lalu juga bisa kontak saya melalui email ke me at dimasmaharam.com itu aja dia masih signing out thank you and see ya